Intro Hai, selamat pagi pemirsa, ini adalah Insert Pagi bersama saya Lenatan Waktunya nih untuk informasi-informasi dari dunia celebrity Nah, berita pertama datang dari Jessica Iskandar Yang katanya baru pulang liburan dari Amerika Serikat Nah, liburan kali ini dia gak sendirian Tapi juga mengajak buah hatinya yaitu Al Barak Dia juga katanya pengen cerita, tau dong ya Kalau buah anak kecil, umur 1 tahun 5 bulan Uh, repotnya tuh kayak apa Apalagi ini pergian jauh, berapa lama Bawaannya itu juga berapa koper Wih, kita juga pengen tau ceritanya seperti apa nih ya Jalan-jalannya kemana aja Dan bagaimana sih keseruan dengan si buah hati Langsung saja, Jessica Iskandar Intro Pesta tahun baru memang telah usai Dan Jessica Iskandar pun sudah kembali ke tanah air Setelah sebelumnya ia dan Al Barak Anak semata wayangnya Melewatkan detik-detik pergantian tahun di Amerika Serikat Iya, selama 2 minggu lamanya Jedar sapaan Jessica Iskandar Memang menikmati momen liburan akhir tahun Sekaligus mengunjungi ayah anda Serta kakaknya yang menetap di negeri Paman Sam Keseruan liburan akhir tahun di Amerika Memang terlihat melalui serangkaian foto Serta video yang jedar posting Melalui akun Instagram pribadinya Beberapa video pun memperlihatkan Aktivitas liburan jedar bersama Al Barak Seperti di Ocean Beach dan Francisco California Academy of Science Kebun binatang hingga bermain salju Maka seperti inilah momen penuh suka duka Yang jedar habiskan bersama Al Barak Ketika mereka menghabiskan liburan akhir tahun di Amerika Oh, dingin banget disini Tapi gak ada saljunya Oh, we're gonna have a Christmas dinner So, makanan semuanya I love you Indonesia Hai, Jesselisius Sekarang ini di belakang Jessica Lagi ada buaya putih Itu langkah banget Jadi ini bener-bener Makhluk yang begitu Indah namun buas Terima kasih telah menonton! Dingin! Dingin! 4, 3, 5, 1 14 hari seru banget Kan bareng sama keluarga Ngumpul semuanya sama orang tua Kakak Kakak ipar Kepunakan sama El Hari pertama Jalan-jalan terus sih semuanya Ke kebun binatang Terus ke Kemal Ke belanja-belanja Tapi ya belanja-belanjanya gitu Gak bisa lama-lama kan Karena si El Gak bisa diem sebentar gitu Dia selalu lari sana lari sini gitu Terus Kembali lagi ya Lihat itu ke California Science Academy of Science Terus ke Mana lagi? Ke Lake Tahu Terus ke Berkeley Naik kereta uap Banyak lah gitu Bagi Jedar Liburan akhir tahun yang ia lewatkan kemarin di Amerika Merupakan liburan panjang dan penuh perjalanan yang paling lama pula Kendati melelahkan dan ditambah sikap El Barak yang tidak bisa diam selama perjalanan Jedar sendiri tetap menikmati momen liburan tersebut Iya Jedar memang menemukan kebebasan setelah setahun lamanya Ia berkutat dengan pekerjaan di panggung hiburan Ya si El ya itulah Dari pesawat aja dia udah mulai bikin Aku puyeng gitu di airport Dia lari-larian kayak Philip A, D, C Lari-larian gitu Dia gak mau berhenti Terus di Di pesawat tuh Dia kan mungkin Kelamaan ya Dia kan perjalanan dari Jakarta ke Amerika tuh 22 jam Belum termasuk transit Jadi dia tuh kalau Di pesawat tuh mungkin dia tidur bangun Tidur bangun bosen Jadinya dia turun Terus udah gitu dia Mungkin dia Ada yang ngenalin kali ya Namanya kan dia penyanyi Anak penyanyi kan Jadi itu tuh dia di Di halo-haloin Dia begitu di halo-haloin Dia langsung Narik tangannya Langsung ngajak jalan-jalan gitu Jadi orang diajakin jalan-jalan Terus ada anak umur 11 tahun Diajakin muter-muter Sampai anaknya pura-pura tidur Aku bilang Udah pura-pura tidur aja Jadi si Elnya lewat Jadi Ya gitu dia suka banget Dia berani banget Nyapa-nyapa orang gitu Kayak Kayak dia main di park Kan kalo disana banyak taman-taman gitu Dia main di taman-taman Anak-anak bule lagi main gitu Amin dia dia langsung Tiba-tiba nimbrung aja Langsung kayak ikuti-keren main gitu Padahal dia gak kenal gitu Dan Jessica sih kagum banget Karena dia beraninya luar biasa gitu Terus udah gitu dia gak cengeng Sebenernya sih ini Perjalanan jauh pertama Yang kemarin tuh Paling jauh paling ke Jepang gitu Ini terjauh dan terlama 12 hari Dan perjalanan 22 jam Jadi itu bener-bener Apa ya Jessica sih nikmatin banget Karena Jessica ngerasa ini hari liburan Terus Bebas mau ngapain aja Gak ada Jadwal kerjaan Jadi Dia mau ngapain aja Jessica ikutin gitu Kayak dia mau Lari kesana Jessica ikutin Dia mau lari kesini Kesitu Semuanya Jessica jabanin deh pokoknya Cuma ya Paling itu dia Begitu udah Nyampe tempat tidur Jessica langsung block Kayak pingsan gitu Jadi bener-bener capeknya Luar biasa Terus Tapi nikmatnya Bener-bener nikmat sih Karena kan sama keluarga Terus Bener-bener full time Sama anak gitu Bener-bener Di suasana yang berbeda gitu Keseruan Jedar dan Elbarak Menikmati momen liburan Akhir tahun di negeri Taman Sam kemarin Ternyata tak selalu berjalan lancar Tanpa kendala Terbukti gara-gara dinginnya Suhu udara di Amerika Membuat Jedar dan Sang Putra Harus menggunakan jaket berlapis-lapis Selain itu Jedar pun mengurus sendiri Keperluan sehari-harinya Bersama Elbarak Seperti mencuci pakaian Mencuci piring Dan juga memasak Kendala sih Ya namanya Pergi cuaca sih Ya pasti dingin Paling ya Itulah Jessica Biasanya kalau di Jakarta Ada yang bantu di rumah gitu Kalau di sana Jessica Semua ngurus sendiri Nyuci baju Nyuci piring Nyuci anak Semuanya Sendiri Bener-bener sendiri gitu Tapi kalau di sini Jessica Paling ngurus anak kerja gitu Kalau di sana Plus-plus Karena kan ada papa juga Jadi ngurusin papa juga gitu Dinginnya ya Paling pake baju tebal Jessica tuh kemarin Waktu di salju Pake baju Empat lapis El pake baju Empat lapis Jadi semua udah Empat lapis gitu Tapi itu pun aman sih Paling yang salah adalah Kemarin itu Lupa pake topi Lupa bawa topi Kalau El kan bawa topi Jessica enggak Jadi dinginnya Sampai ke kuping-kuping gitu Karena megang esnya sendiri tuh Kayak megang Meskipun keliatannya lucu Alus salju gitu Tapi rasanya tuh dingin banget Kayak biang es Megang sebentar aja Tangan tuh langsung kayak Ada listrik gitu Ngegeter gitu Perihnya gitu Di balik segenap kebahagiaan Jedar Melewatkan liburan akhir tahun di Amerika Ternyata terselip pula cerita sedih Jedar Selama berada di kediaman ayahandanya Iya Di rumah itulah Jedar yang beberapa waktu lalu Dibelit masalah rumah tangga Dengan Ludwig Franz Villibal Sempat menangis ketika pertama kali Menginjakan kakinya di rumah sang ayahanda Jedar menangis karena ia teringat Saat menjalani kehamilan di Amerika Iya sedih sih pasti Karena apalagi Jessica kan Apa ya Kembali lagi ke rumah itu gitu Kembali lagi ke tempat yang sama Setiap hari dulu Jessica nangis setiap malam Tapi justru Jessica datang ke situ Dengan apa ya Perasaan yang berbeda Justru dengan perasaan yang Apa ya Penuh syukur Terus Udah sama anak Udah ada hasilnya gitu Hasilnya yang Apa ya Bikin Jessica justru Bahagia setiap hari gitu Jadi Tapi kalau Nginget flashback yang dulu-dulu ya Kadang suka Hari pertamanya Jessica Gak tau kenapa Jessica L tidur Jessica langsung nangis gitu Langsung Ya Tuhan Ya Saat Jessica hamil Tinggal di situ gitu ya Ya Ingat masa lalu Ya sedih Tapi Sedihnya mungkin sedih bahagia Karena udah berhasil ngelewatin Udah berhasil Apa Ya Ngebesarin Ngelahirin gitu Sendirian Tapi Berhasil gitu Jadi Bangga Senang gitu Nangisnya nangis Senang gitu Ya udah sih gitu Besok-besokannya Berusaha untuk Udah gak usah fokus Mendingan fokusnya sama Cuaca dingin Mendingan ngurusin Ini si El Udah makan apa belum Udah pup apa belum gitu Jadi mendingan Ngurusin yang lain Daripada sedih-sedih gitu Ya di pojokan kamar Itu tiap malam Jessica kan Dulu waktu Jamannya hamil Nangis tiap malam disitu gitu Aduh air mata tuh kayaknya Kalo dulu tuh Kalo dikumpulin Mungkin udah sebotol-sebotol Tiap malam Jadi Iya banyak banget Nangisnya udah kayak ini Entah kenapa Perasaan tuh kayaknya sedih banget dulu gitu Jadi nangisnya non-stop gitu Udah Udah sampe baju tuh kadang basah gitu Ya itu doang Yang lain sih sisanya Ya namanya ada keluarga Kan Jessica gak bisa dong Masa ada orang Terus Jessica keluar-keluar Nangis-nangis gitu Jadi Ya sembunyi-sembunyiin gitu Iya Begitulah cerita Sukaduka Jedar Selama liburan akhir tahun di Amerika Dan kini Jedar kembali lagi Menjalani hari-harinya Sebagai publik figur Serta seorang single parent Dan di tahun 2016 ini Jedar mengaku masih belum berani Untuk menikah lagi Karena ia masih trauma Dan takut berkenalan dengan pria Masih Nikmatin Apa jadi seorang ibu Bener-bener fokus buat anak gitu Mungkin keluarga juga tau kali Aku masih Suka sedih Masih trauma Jadi mungkin mereka juga Relax gitu Lebih santai Masih takut Kalau ketemu cowok aja Masih kayak gimana gitu Masih mikir-mikir Masih kayak Aduh dia Apa Dia nanti sama gitu Apakah nanti dia Apakah nanti Jessica Cuma buang-buang waktu gitu Apakah nanti Takut lah Takutnya juga Nanti apakah dia bisa terima Keadaan Jessica gitu Kan Jessica udah punya anak gitu Jadi Jessica tuh terlalu sayang sama anak Jadi gak bisa gitu Kayak Mentingin diri sendiri Untuk pengen punya pasangan Tapi anak diabaikan Dia tuh gak bisa Jadi Aduh Jessica banyak banget Pertimbangannya gitu Jadi Nanti aja lah Banyak yang ceritanya dari Jessica Suka dukanya yang dilewati Seperti apa Nangis berbotol-botol Seperti kayak asinya gitu kan Berbotol-botol juga gitu Tapi Yang rameka bersamaan dengan anak itu Memang Dimana aja itu Kita berasanya happy Kalau lari-larian di rumah aja Lari-larian kita juga kayaknya Seneng banget gitu kan Dan untuk jedar Apapun itu Yang kemarin menjadikan pembelajaran Sekarang 2016 Udah tahun yang baru Udah lah Kita melihat ke depan aja Sakses terus ya Sub indo by broth3rmax Sakses terus ya